Di tengah perhatian para badminton lovers yang tertuju kepada pemain-pemain papan atas yang masih eksis malang melintang di berbagai kejuaraan, ada kabar cukup mengebohkan dari pemain senior yang kini sudah gantung rakyat. Yap, gelar hollow fame yang diberikan oleh Federasi Belutangis Dunia BWF mengundang berbagai komentar termasuk dari Legenda Indonesia Taufik Hidayat. Mendapat julukan Legend Vision, Taufik Hidayat, Lindan, Lee Chong Wei, dan Peter Gate sudah diakui menjadi penguasa sektor tunggal putra di tahun 2000-a. Hal tersebut membuat persaingan ketat terus terjadi yang menjadi daya tarik tersendiri di setiap perhelatan yang dimainkan. Dan kini setelah para pemain legenda tersebut memutuskan untuk pensiun, ada berita cukup mengebohkan yang mengundang perhatian para badminton lovers dunia. Ya, kabar tersebut berawal dari video Youtube yang di-upload oleh akun Jebret Media TV sekitar 3 minggu lalu dengan Taufik Hidayat sebagai bintang tamunya. Nah, dari video sepanjang 2 jam 14 menit tersebut, ada obrolan yang membahas mengenai kenapa seorang Taufik Hidayat tidak ikut bergabung dengan Lindan dan Lee Chong Wei untuk mendapat gelar BWF Hall of Web. Dan pada topik pembicaraan tersebut, tersirat jika pria berusia 41 tersebut kurang setuju jika sang legenda tunggal putra Malaysia mendapat gelar dari BWF. Taufik sendiri mulai memberikan komentarnya mengenai alasan pemberian gelar tersebut kepada mantan pemain Malaysia yang dijuluki Datuk Li dengan menyinggung pencapaian prestasi di beberapa pertandingan prestisius seperti Olimpiade hingga BWF World Championship. Karena menurutnya, di atas kestabilan masa bermain, masih ada prestasi yang ditorehkan selama masih aktif terjun di lapangan hijau. Komentar Taufik ini pun juga mendapat komentar lain dari para badminton lovers seperti di akun Twitter yang memberikan beberapa pertanyaan dari penobatan tersebut. Syarat teknis pertama nominasi BWF Hall of Fame itu adalah pengajuan nama yang dilakukan oleh sound seal atau member BWF alias federasi. Nama Li Changwe dan Lindan jelas sudah diajukan, sedangkan Taufik tidak. Nah, jika mau mempermasalahkan, permasalahkan sound seal member BWF dan federasi lokal. Tweetnya pada 3 Juni 2023. Selain komentar tersebut, ada juga yang mempertanyakan kasus doping yang dilakukan oleh Li Changwe. Apakah diperhitungkan sehingga ia tetap layak menjadi role model BWF? Ya, kalau aku sendiri sih tetap netral ya guys. Karena di setiap federasi pasti punya peraturan serta penilaiannya sendiri untuk menobatkan seseorang menerima gelar yang diberikan. Dan kabarnya, Taufik Hidayat sendiri akan didaftarkan ke Hall of Fame di waktu mendatang. Karena jika dilihat dari syarat-syarat teknis, sang peraih medali emas Athena ini sudah memenuhi syarat.